selamat menikmati semakin besar jahe yang kita gunakan untuk bibit semakin banyak tunasnya semakin kecil tunasnya semakin sedikit kebetulan saya potongannya kecil-kecil dan ini adalah hasil dari tunasnya insyaallah 90% akan tumbuh dengan baik tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu kering nah ini contoh untuk potongan yang kecil-kecil untuk potongan kecil potongan kecil ini usianya 2 minggu 2 minggu lebih lah kebetulan saya sudah punya sebelumnya jadi dari awal saya tidak videokan setelah ini kita bisa langsung tanam ke lokasi penanaman atau ke pole bag dan sangat mudah sekali mudah sekali kita setelah kita potong-potong kita tutup rapat dengan sedikit udara yang keluar dari selah-selah ini kita tunggu taruh di tempat yang teduh tanpa kena hujan dan tanpa kena sinar matahari sinar matahari yang terik nah ini bila terlalu basah maka dia akan menjadi cepat busuk ini mungkin terlalu basah tetapi dia tetap tumbuh baik jadi dia tetap tumbuh baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati